Halo semuanya, welcome back di channel Felicia for you Hari ini adalah hari yang sangat-sangat spesial dan hari yang gue tunggu-tunggu karena hari ini gue akan kembali mereaksikan MV-MV dari Seventeen, jadi para carrot berbahagia lah semuanya gue paling senang kalau misalnya mau mereaksikan Seventeen karena gue tau para fandomnya ini sangat-sangat kompak dan sangat-sangat suportif, jadi gue tambah bersemangat buat kalian semua yang ingin menonton seluruh reaction gue tentang Seventeen kalian bisa lihat disini, disitu gue udah taruh ada beberapa video yang udah gue react tentang Seventeen, jadi bagi kalian gak ribet kalian bisa cek disitu, atau kalian juga bisa cek di kolom description di bawah gue udah taruh linknya, oke? nah, setelah gue baca-baca dari beberapa video Seventeen gue yang sebelumnya yang paling banyak untuk di request adalah fear atau fearless nah, ini pengen gue tanya, fear dan fearless ini apakah dua lagu yang berbeda atau sama sih? karena kalau gue cari fear, ada MV-nya dan kalau fearless gak ada MV-nya cuma kayak ada lyric color code-nya gitu loh jadi gimana sih? apakah ini dua lagu yang berbeda atau sama lagunya? jadi itu yang silahkan kasih tau di kolom komentar kasih gue informasi jadi untuk hari ini kita akan reaction dulu yang ada MV-nya yaitu Seventeen yang fear nah, jadi seperti yang gue bilang di beberapa video Seventeen yang sebelumnya kalau Seventeen ini semakin kemari semakin berbahaya karena lagunya makin asik dan juga semakin bikin gue kayaknya semakin suka dan gue semakin mendekati menjadi carrot gitu loh wow nah, gue juga bilang kalau gue udah tembus seribu subscriber gue akan mereaksikan guide to Seventeen oke? jadi buat kalian semua para carrot silahkan bantu gue bantu share channel ini biar cepat meraih seribu subscriber dan juga bisa cepat mereaksikan Sovereign's Guide agar gue bisa sepenuhnya dan menjadi carrot yang sesungguhnya oke? nah, disamping sudah ada MV-nya Seventeen yang berjudul Fear yang siap untuk diputar kalau gue lihat dari judulnya kayaknya ini masih lagu yang kurang lebih mirip-mirip dengan hit yang menggelegar sepertinya sepertinya ya gue bisa salah jadi tanpa penama kita akan segera mendengarkan dan menonton MV dari Seventeen yang fear untuk pertama kalinya apakah kalian siap? gue harus pastikan dulu suaranya full subtitle aman oke siap 3 2 1 let's go what? baru juga mulai gitu sorry guys gue cukup kaget dengan awan lagu ini tiba-tiba lagu ini dibuka dengan rap yang gitu begitu gahar gitu loh gue bilang tiba-tiba kita turun lagi beatnya dan gue masih belum dapat nih gue masih belum menangkap nih kira-kira bakal keharapanan di beatnya ini oke kita lanjut terus terus coba untuk membaca lewatnya oke danse nya lagu yang sangat gila unik banget ya dari se-up beat yang bassnya kenceng banget dan mengelegar tiba-tiba langsung hending tiba-tiba langsung senyap oke gila suaranya selesai Terima kasih telah menonton! Oke, kolografinya sih gue mesti dilihat nih Gue mesti dilihat full video kolografinya ini Eh musik kita kayak di bawah tuh Lagi lagu yang upbeat, yang bassnya tiba-tiba di bawah slow lagi Dan tuh kan Oh my god Oh ya Ada yang gue notice nih Ada yang melakukan high note nih, di background vokal nih Tengah lihat Itu kalian fokus ke backing vokalnya nih Tuh Ada yang pake-pake suara high note gitu loh Habis Oke, apalagi ini Fear What? Wow Oke Seventeen Fear Gue gak menyangka Lagunya akan diakhiri seperti itu Karena gue pikir masih akan Kita masih akan dihantam lagi dengan beberapa beat yang Yang gue bilang beat yang kurang aja gitu loh Karena Bahasanya gila, cancer banget loh Wow Amazing Dan Seventeen's Fear Gue selalu membaca komen-komen dari para kalian, para credit yang selalu bilang bahwa Seventeen's ini adalah orang-orang yang sangat kreatif karena mereka membuat koreografinya sendiri Iya Kalau gak salah Dan juga mereka Dari segi lagu, koreografi dan juga MV mereka caput tangan dalam membuat hal-hal seperti itu Jadi Kita bisa lihat seberapa kreatifnya dan seberapa mahal yang karya dari seorang Seventeen's ini Gue wajib untuk melihat full video koreografinya Karena itu sebuah hal yang diharuskan oleh para credit Setelah nonton MV nya, harus keluar lagi yang koreografinya Oke, gak apa-apa Iya buat kalian semua para karet Gue karet baru, gue berusaha untuk memasuki dunia Seventeen's ini Jadi buat kalian semua para pendukung Seventeen Jangan lupa untuk subscribe channel ini karena ke depan gue akan melaksikan begitu banyak video-video tentang Seventeen's lainnya Dan lupa juga untuk bantu gue untuk meraih serius subscriber agar gue bisa cepat-cepat untuk mereaction guide to Seventeen Oke, agar gue bisa lebih mengenal dan lebih paham siapakah mereka-mereka ini Oke Jadi sambil menunggu gue menyentuh serius subscriber, gue akan reaksikan beberapa MV dan video-video lain mengenai Seventeen Oke, sambil menunggu kita serius subscriber Dan juga silahkan kasih gue rekomendasi video apalagi yang harus gue tonton untuk reaction Seventeen yang berikutnya Oke, kasih rekomendasi di kolom komentar Oke, sampai sini dulu penjumpaan kita Bila kita akan bertemu lagi di video reaction yang berikutnya Yaitu besok Bye-bye semua Seventeen Bye-bye semua karet Sorry gue salah Bye-bye semua karet Bye-bye semua karet